Intro Padmarau memohon kepada pihak bank untuk memberikannya kelonggaran waktu untuk melunasi semua pinjamannya Namun pihak bank sama sekali tidak menghiraukannya dan tetap menekan Padmarau untuk melunasi semua hutang-hutangnya Atau ia akan kehilangan semua harta yang telah menjadi jaminan di bank Ia melangkah lunglai dan hatinya sangat sedih Mahes putranya yang diajak bersamanya hanya bisa terdiam dan mencoba memahami dengan masalah yang dihadapi oleh kedua orang tuanya itu Namun keesokan paginya Mahes malah mendapatkan kedua orang tuanya gantung diri di kamar mereka Seluruh tetangga berlari dan menangis saat mengetahui kesedihan yang dirasakan oleh Mahes Master datang untuk membawa Mahes ke pantiasuhan agar ia mendapatkan perawatan dari semua pengasuh yang ada di sana Namun sebelum pergi Mahes melihat sepucuk surat permintaan maaf yang dituliskan oleh ayahnya sebelum mereka bunuh diri dan meninggalkan satu koin bernilai satu rupe Ia membawa koin yang ditinggalkan tadi untuk menjadi kenangan dari kedua orang tuanya Beberapa tahun kemudian di Miami Mobil sport merah meluncur ke setiap tempat yang ia datangi untuk mengambil sejumlah uang yang harus mereka storekan Namun tanpa disadari oleh pengemudi mobil tersebut Ia telah diincar oleh beberapa pengemudi mobil dan motor yang tahu ia memiliki uang yang sangat banyak di dalam mobil Mereka mencegah mobil sport merah tersebut di sebuah tanah kosong Mahes adalah pengemudi mobil tersebut Ia telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan mandiri Karena ia telah memiliki sebuah perusahaan hutang pinjam Mahi Finance Comparison Yang telah berdiri sejak tahun 2005 di Miami, Amerika Sekelompok pencuri itu menyerang Mahes Dan tanpa membuang waktu Mahes mulai melumpuhkan satu persatu dari mereka Walaupun teman-temannya membantu Mahes masih dengan mudah melumpuhkan semuanya dengan cepat Dan berhasil menyelamatkan uang yang ada di dalam mobilnya Di pusat perjudian Miami Kalafati seorang gadis keturunan India Menderita kekalahan saat bermain judi di tempat tersebut Teman-temannya menyarankan Kalafati untuk meminjam uang pada perusahaan yang Mahes pimpin Namun Kalafati teringat ia pernah ditolak mentah-mentah oleh Mahes dan Kiswar Karena tidak memiliki pekerjaan yang cukup bagus Serta memiliki latar belakang perbankan yang buruk karena terlibat hutang di banyak pihak Namun teman-temannya memberikan saran kepada Kalafati untuk bisa melumpuhkan hati Mahes Hingga bisa memanfaatkannya dengan baik untuk melunasi sebuah hutang-hutangnya Hingga keesokan harinya Kalafati yang mencoba kembali meminjam uang kepada Mahes Menyamarkan identitasnya menjadi Jesse Dan menjual cerita sedih yang Mahes dengar hampir sama dengan masa lalunya yang sangat sedih Bahkan Jesse yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap pun Bisa dengar mudah diberikan pinjaman oleh Mahes dan tidak menghiraukan nasihat Kiswar Yang curiga pada Jesse Kalafati tersenyum penuh kemenangan Dan merencanakan pergi ke tempat perjudian bersama dengan teman-temannya Namun Mahes mencoba mengikuti saran Kiswar untuk mengikuti Kalafati Melihat Mahes ada di belakangnya Ia langsung berpura-pura memasuki sebuah salah satu universitas besar di Miami Hal itu membuat Mahes yakin Jesse tidak menipunya Hingga semakin hari hubungan Mahes dan juga Jesse semakin dekat Dan mereka sering berkirim kabar padahal Kalafati selalu menipunya Dan menghabiskan semua uangnya di pusat perjudian Hingga suatu hari Mahes melihat sendiri Jesse tengah menikmati permainan judi Di pusat perjudian dan menenggak bergelas-gelas alkohol di atas mejanya Hal itu membuat Mahes terkejut dan merasa ditipu oleh Jesse Hal itu pun ia ceritakan kepada Kiswar dan mencari tahu tentang jati diri sebenarnya mengenai Jesse Kiswar dan Mahes pun menemui Jesse dan memintanya mengakui semua kesalahannya Namun Jesse menampik semua tuduhan yang dilontarkan oleh Mahes dan juga Kiswar Malah ia menampar Kiswar di depan umum Melihat hal itu Mahes terpancing emosinya dan menampar sebanyak dua kali pipi Jesse Mendapatkan perlakuan itu Jesse malah menelpon seorang yang diakunya sebagai ayahnya dan meminta bantuan kepadanya Tak lama mereka dikelilingi oleh petugas polisi dari berbagai arah untuk melumpuhkan Mahes dan juga Kiswar Melihat petugas-petugas itu Kiswar ketakutan dan menarik Mahes menjauh dari tempat tersebut Setelah sampai di rumah Mahes mencoba menyelidiki semua latar belakang Jesse dan keluarganya Yang belum ia ketahui hingga setelah mengetahui semua latar belakang Jesse yang memiliki nama asli Kalafati Mahes memutuskan untuk pergi ke India Untuk menemui ayah Kalafati yang merupakan seorang pengusaha besar sekaligus politisi di Vizak India Mahes meminta izin dan menyerahkan urusannya di Miami kepada Kiswar Di Mandara Mahes terpaku dengan seorang wanita separubaya yang berada tepat di hadapannya Mahes lebih memilih tinggal di daerah padat penduduk untuk mempermudah menyelesaikan masalahnya Tanpa sengaja ia bertemu dengan Master dulu yang pernah menolongnya Master yang tidak lagi mengenalinya diingatkan kembali oleh Mahes hingga ia merasa bahagia kembali bertemu Mahes Putra Patmarau Keesokan harinya Mahes pergi ke kantor Rajendranath yang cukup megah dan juga mewah Setelah menemuinya ia mengatakan semua tujuannya dan menyebutkan kalau Kalafati memiliki hutang kepadanya sebanyak 10 ribu dolar Mendengar hal itu Rajendranath marah dan tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Mahes Ia pun menelpon putrinya yang langsung menampik dan tidak mengakui semua yang telah ia lakukan Mahes pun diusir oleh Rajendranath karena menganggap Mahes mengganggu kenyamanannya Namun usaha Mahes tidak berhenti sampai di situ saja Ia berdiri di tengah jalan untuk mencegah iring-iringan mobil yang membawa Rajendranath hingga menjadi pusat perhatian bagi semua orang yang ada di sana Rajendranath yang telah keluar dari mobilnya mengeluarkan senjata miliknya Untuk menghabisi Mahes yang menagih semua hutang putrinya di depan umum Subaru yang merupakan adik ipar Rajendranath menarik kakaknya untuk tidak tersulut emosi Hingga akan membuatnya kehilangan nama baik di hadapan warga Karena Rajendranath adalah orang terpandang di kota Vizat Kali ini semua mata mengincar setiap langkah Mahes saat ia berjalan-jalan di daerah pantai Mereka menjerat tubuh Mahes dengan jaring dan memukuli tubuh Mahes saat terkurung di jaring tersebut Namun Mahes telah berhasil melepaskan diri dari jeratan jaring tersebut dan melawan mereka satu persatu Tak lama Rajendranath menelpon salah satu anak buahnya untuk mengetahui perkembangan dari misi mereka Tapi Mahes menerima telpon tersebut mengatakan kalau ia telah membereskan semua anak buah yang telah dikirim Aksi yang dilakukan oleh Mahes menjadi pusat perhatian bahkan ada beberapa jurnalis datang untuk meliput semua kejadian tadi Mahes yang diwawancarai malah mengatakan kalau ia yang telah memukuli semua anak buah Rajendranath karena menagih hutang kepadanya Mereka memanggil Mahes dan memintanya untuk mengadakan konferensi pers dan menarik semua pernyataan buruk tentang Rajendranath Baru ia akan membayar semua hutang-hutang kalafati Mahes mengiakan semua yang dikatakan oleh Rajendranath Konferensi pers pun diadakan dan banyak keluarga yang hadir di tempat tersebut Rajendranath membuka konferensi pers dan dilanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada Mahes melakukan penjelasan kepada media Namun tanpa mereka duga Mahes bukan hanya mengatakan Rajendranath memiliki hutang 10.000 dolar Melainkan 10.000 crores dolar Hal itu mengejutkan semua yang ada di dalam ruangan itu Hingga pernyataan itu menjadi topik di berbagai media cetak Subaru mencoba menemui Mahes dan mengancamnya untuk tidak lagi mengganggu Rajendranath Namun Mahes tidak merasa takut dan tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Subaru Ia tetap menginginkan uangnya kembali hingga Rajendranath menelpon Mahes untuk menjelaskan maksud dari Mahes menagih hutang-hutang tersebut Mahes meminta Rajendranath untuk merebuinya di Delhi untuk mengetahui semua jawabannya Rajendranath terkejut karena alamat yang diberikan itu adalah alamat sebuah penjara besar Ia memasuki penjara tersebut dan melihat Mahes tengah bersama wanita setengah bayar yang ia kenal Mahes menjelaskan kepada Rajendranath kalau ia bertemu dengan wanita itu di bandara dan melihatnya akan ditangkap oleh petugas Ia mengatakan memiliki sejumlah hutang di bank tempatnya bekerja untuk membiayai anaknya bersekolah di Amerika Namun sudah beberapa bulan ini ia tidak mampu mencicil dan pihak bank tidak sama sekali memberikannya toleransi dan menjemputnya untuk di penjara Hal itu mengingatkan pada kejadian yang menimpa dirinya sendiri dan ia ingin membantu untuk mendapatkan uang itu dan membebaskan wanita yang telah di penjara itu saat ini Rajendranath mengajak Mahes mengunjungi beberapa rumah menteri untuk memberitahunya kalau ia sangat memberikan peranan penting bagi negeri ini Atas kekayaan yang ia punya, ia adalah penyokong dana terbesar untuk setiap pemilihan umum di negara ini Jadi sangat sulit menggulingkan kekuasaannya dengan kasus kecil seperti ini Namun Mahes tidak peduli yang ia inginkan hanyalah uangnya kembali dengan cepat Mahes terpaksa mendatangi bank Bratahi State Bank dan menemui Barati untuk memintanya agar bisa mengeluarkan uang untuk membayar hutang-hutang Rajendranath Tapi Barati pura-pura sibuk sendiri dengan handphonenya hingga Mahes tidak bisa mengendalikan emosinya Dan langsung membanting handphone milik Barati lalu mengancamnya untuk melakukan keinginannya Dengan ketakutan Barati mengatakan ia tidak bisa mengeluarkan uang tanpa persetujuan dari Rajendranath Hingga Krishna Mukti yang merupakan karyawan di sana memberanikan diri untuk mencetak surat tersebut dan memberikannya kepada Mahes Ia pun mengajak Krishna Mukti untuk menuju kediaman Rajendranath Namun mereka yang mengendarai sepeda motor tersebut malah dihadang oleh banyak anak buah Rajendranath untuk menghentikan mereka Krishna Mukti meminta Mahes untuk putar arah Mahes pun menurutinya hingga menimbulkan ejekan dari salah satu anak buah Rajendranath Tapi tanpa mereka duga Mahes kembali lagi kali ini Dan ia menggunakan truk besar dan menabrak semua anak buah yang menghalanginya menuju rumah Rajendranath Hingga ia akhirnya bisa sampai ke rumah Rajendranath Di sana ia meminta Krishna Mukti untuk membacakan isi surat yang telah ia cetak Tapi Rajendranath malah tertawa mendengar ucapan Krishna Mukti Yang memintanya melunasi hutang atau bank akan menarik semua harta yang ia miliki Kalafati telah tiba di Fizak dan mencoba untuk berbicara kepada Mahes Hingga Mahes yang masih mencintainya mencoba mengerjainya Dan mengatakan kalau ia harus siap saat Mahes meminta Kalafati untuk menemannya tidur Dan ia berjanji tidak akan melewati batas Kalafati pun menurutinya dan tak jarang Mahes malah mengerjainya Untuk mengerjakan beberapa pekerjaan di rumah kontraknya Hingga berjalannya waktu Kalafati malah merasa nyaman Bahkan merasa tidur dengan pulas bila kakinya ditimpa oleh Mahes Hingga cinta mereka pun kembali tumbuh Dengan cepat Rajendranath menggunakan kekuasaannya untuk membatalkan penarikan hartanya tersebut Hingga membuat Mahes merasa kesal Mendengar tawa Rajendranath Mengetahui hal itu, Kalafati mencoba mencicil uang hutangnya dengan Mahes Dan memberikannya cek kosong setiap tahun Lalu Mahes bisa mengambil uang dengan cek tersebut Mahes memulai rencana baru Dan mempengaruhi semua warga untuk mengambil semua uang yang mereka miliki di bank Dan menutup hutang mereka semua Hingga bank mengalami kas kosong Dan hal itu pun diketahui Menteri bahwa Mahes berada di balik ini semua Dan meminta Rajendranath membereskan semua masalah ini Dan ia tidak mau membantu Rajendranath Hal itu membuat Rajendranath marah dan meminta anak buahnya untuk menangkap Mahes di tempat kosong Mahes dipukuli dan meninggalkannya begitu saja Warga sudah mulai kesal Karena semua uang di bank milik mereka tidak dapat mereka ambil semua Hingga menimbulkan kekesalan dan mencoba menerobos masuk ke semua bank Dan semua anak buah Rajendranath pun mencoba menghabisi Mahes Begitupun Rajendranath juga terpancing emosi ingin memukuli Mahes Namun semua warga menariknya dan menghakiminya hingga ia berada di dalam bahaya Mereka tetap menyerang Rajendranath Dan di waktu yang tepat Mahes menolongnya Lalu membawanya menggunakan mobil menghindari kejaran dari warga Hal itu pun menyebabkan Rajendranath sadar Dan mengembalikan semua uang yang telah ia ambil Dan melepaskan wanita itu dari penjara Wanita tersebut menemui Mahes dan mengucapkan terima kasih Mahes menjelaskan kalau kisahnya jangan sampai terulang dengan anak-anak lain Karena ia tahu rasanya ditinggal kedua orang tua karena terlilit hutang Hal ini menyadarkan wanita itu kalau ia adalah petugas yang menekan Padmarau Untuk melunasi hutang-hutangnya hingga akhirnya ia pun bunuh diri Dan film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Sarkaru Faripata Yang namanya hidup memang banyak cobaannya ya sahabat Namun demikian cobaan hidup sebenarnya adalah ujian untuk menaikkan level kehidupan kita Bagaimanapun beratnya ujian hidup tentunya tidak akan melebihi batas kemampuan kita Selama kita yakin bahwa Tuhan akan selalu membantu dan menolong hambanya yang sabar dan berbaik sangka Maka pertolongan Tuhan itu sesungguhnya sudah ada di depan mata Semoga kita semua selalu diberi kesabaran dan kekuatan dalam menjalani hidup ini ya sahabat Sehingga apapun permasalahan yang terjadi dalam hidup ini tidak akan membuat kita menyerah apalagi berputus asa Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya Sampai ketemu lagi sahabat sehat selalu dan wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!